Saya berjanji di tempat yang mulia ini, bahkan saya tidak berjanji, saya bersumpah di tempat mulia ini, saya akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Dari Prabowo Subianto di acara Sinau Bareng, Cak Nun, dan Kei Kanjem, bekerjasama dengan DKK BM di Pondok Segoro Agong, Terowulan, Mojokerto. Pada kesempatan sore ini, jelang senja telusur jelajah akan melihat setilas lokasi Pondok Pesantren Segoro Agong, tempat berlangsungnya acara tersebut pada tanggal 26 Desember 2022. Perjalanan kita mulai dari kolam segaran desa Terowulan menuju Pondok Segoro Agong, area tersebut, lokasi tersebut, lebih dikenal oleh kebanyakan masyarakat sebagai Teroloyo. Pondok Segoro Agong terletak di Sentonorejo, kecamatan Terowulan, tepatnya di belakang wisata religi Teroloyo atau pesarian, Sheikh Jumadel Kubro. Kembali ke tema pembahasan kita kali ini, Sinau Bareng, Cak Nun, dan Kei Kanjem, bekerjasama dengan BKKBN dengan tamunya Prabowo Subianto. Pertanyaannya, siapa yang mengundang Prabowo ke acara tersebut? Kemungkinan besar yang mengundang Prabowo ke acara tersebut, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan adalah BKKBN, karena sama-sama berasal dari unsur pemerintah. Tema Sinau Bareng kali ini adalah stunting. Pertanyaannya, apakah hubungan stunting dengan Menteri Pertahanan? Kemungkinan ada, seperti yang ramai dibicarakan sebelumnya, bonus demografi. Paradoks, coba kita flashback pada kisaran 2 bulan yang lalu ketika pemerintah, Presiden Jokowi menyatakan, bonus demografi bukan beban, melainkan kekuatan. Sesuatu yang sudah biasa di Indonesia, kemarin membangga-banggakan bonus demografi, yang terjadi saat ini membahas stunting, yang jumlahnya kurang lebih 24,5 persen. Kembali ke acara Sinau Bareng, Cak Non dan Kei Kanjeng. Di Pondok Segoro Agong sendiri sudah berlangsung kurang lebih 7 kali, namun jarang dan hampir tidak pernah diberitakan oleh media. Berbeda dengan acara kali ini, hampir semua media, nasional maupun lokal, memberitakan acara tersebut. Namun Cak Non menegaskan, acara tersebut tidak ada hubungannya dengan Pilpres 2024. Seperti yang kita ketahui bersama, Prabowo Subianto adalah calon presiden untuk pemilu 2024 dari Partai Gerinda. Dengan catatan, jika pemilunya tidak ditunda untuk perpanjangan masa jabatan, Presiden Jokowi. Sampai di Pondok Pesantren, Segoro Agung, Sentono Rujo, Kecamatan Terobulan, lokasi acara tersebut. Yuk kita dengarin fatwa dari Prabowo Subianto dan telusur jelajah akan mereviewnya dari perspektif jalanan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, hadir di sini, sahabat lama saya, Cak Non, kemudian J.H.G. Bimo, pimpinan Pondok Pesantren, Segoro Agung. Begitu dapat undangan saya datang ke sini. Jadi saya tidak bermaksud pidato lama-lama. Minta maaf, saya tidak bermaksud untuk banyak bicara, tapi saya hanya ingin menyapa, mengucapkan terima kasih. Saya ingin menyatakan bahwa saya merasa sangat bangga, terhormat, karena Terobulan ini pernah menjadi ibu kota, suatu negara, imperium yang sangat besar, yaitu Majapahit. Terobulan ini adalah pusat peradaban imperium yang sangat besar, yang sangat dihormati, yang sangat disegani oleh dunia. Jadi, Nusantara ini pusatnya pernah di Terobulan. Oke, teman-teman, semoga menyimak apa yang disampaikan oleh Kang Bowo, Prabowo Subianto, Majapahit, sebuah kerajaan imperium. Pertanyaannya, literasi mana yang menyatakan Majapahit sebagai sebuah imperium? Imperium atau Empire merupakan suatu kesatuan politik raya yang mencakup wilayah geografis yang luas dan membawahi banyak negara, suku, dan bangsa, dan dipimpin oleh monarki. Dalam hal ini, Prabowo menyamakan kerajaan Majapahit dengan kerajaan Inggris dan kerajaan Sepanyol dengan wilayah taklukannya yang mencakup sebagian besar Asia dan Amerika Selatan. Kemungkinan juga, Prabowo menyamakan Majapahit dengan imperium besar lainnya, Kekaisaran Romawi dengan Alexander the Great-nya, dan Mongolia dengan Cengis Khan-nya. Lanjut, dalam hal ini telusur jelajah tidak sepakat. Majapahit, sebuah kerajaan imperium. Silakan teman-teman pelajari literasi yang mendekati kebenarannya. Yuk kita dengerin fatwa berikutnya. Stunting ini adalah karena rakyat kita banyak yang kurang gizi. Kurang gizi karena memang... Benar, benar, karena pemerintah. Dan, dan, pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi sudah dan sedang bekerja sangat keras untuk mengerani, mengurangi stunting ini. Ya. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia mengalami kesulitan. Seluruh dunia. Indonesia termasuk yang harus bersyukur. Walaupun, walaupun kami mengerti, saya mengerti, Saudara-saudara masih mengalami kesulitan yang sangat besar. Dan, karena itulah, saya masih mau berjuang untuk rakyat. Saya masih mau, saya masih mau bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi, itu saja. Stunting ini harus kita basmi. Kita harus tingkatkan penghasilan seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan Indonesia sangat besar. Kita negara yang sangat-sangat kaya. Dan, Pak Jokowi sedang berjuang supaya kekayaan kita dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Diksi-diksi, Indonesia negara yang kaya. Kekayaan kita melimpah luar. Semua demi rakyat. Untuk rakyat, akan lebih sering terdengar jelang pemilu, terutama pada masa kampanye. Dan, akan hilang dengan tersendirinya satu hari pasca pemilu, pilpres, dan pil-pil lainnya. Bahkan, tidak terdengar sama sekali satu hari pasca pelantikan. Kata rakyat, begitu agung, dipuja-puji jelang ritual lima tahunan. Biasanya disertai dengan macam-macam bentuk pencitraan. Seperti nginap di pelosok kampung. Mengayuh becak, dan ikut menanam padi. Semua bentuk pencitraan tersebut, sudah menjadi tontonan yang biasa. Jelang pemilu, pilpres, pilgada, pemilihan legislatif. Pertanyaannya, sadarkah rakyat sebagai pemilik? Kesimpulan sederhana, sebagian besar rakyat Indonesia secara mental, belum siap memilih pemimpin yang terbaik bagi mereka. Yuk kita dengerin fatwa berikutnya, sekaligus Sumpah Palapa, Prabowo. Tidak penting, siapa nomor satu, siapa nomor yang penting. Semua yang menerima amanat dari rakyat, harus bekerja, berjuang untuk rakyat. Jadi benar, badi Cak Nun itu berani. Yang tanggung jawab untuk stunting siapa? Siapa? Benar, dan pemerintah kali ini tidak menghidari tanggung jawab. Pemerintah akan berjuang sekeras-kerasnya untuk mengurangi stunting. Kita sekarang tidak mau jual murah sumber alam kita. Tidak mau kita jual nikel kita. Tidak mau kita jual murah boksit kita. Dan kita ingin suasembada pangan semuanya. Kita akan bekerja keras. Kita akan berjuang untuk tidak import beras lagi. Tapi daripada rakyat kesusahan untuk cadangan, kalau perlu kita import. Karena kita punya uang cukup untuk membantu rakyat. Pemerintah ini sekarang habis-habisan membantu rakyat kecil. Sudah-sudah sekalian. Bahwa kita belum puas, ya. Tapi kita berjuang sekeras-kerasnya untuk rakyat semuanya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Saya merasa dihormati, diundang ke sini. BKKBN teruskan perjuangan. Tapi ini pekerjaan kita semua. Ini pekerjaan untuk saya juga. Dan saya, saya berjanji di tempat yang mulia ini. Bahkan saya tidak berjanji. Saya bersumpah di tempat mulia ini. Saya akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Begitulah janji dan sumpah Prabowo akhir Desember 2022 di Bumi Majapahit. Sumpah Palapa Prabowo Subianto. Satu tahun jelang Pilpres 2024. Secara pribadi, telusur jelajah tidak pernah ikut berpartisipasi dalam segala bentuk pemilu. Karena kita akan berhadapan dengan ini. Dan akan mengalami seperti ini. Puluhan tahun, masyarakat, rakyat kita mengalami kondisi seperti ini. Kekayaan alam yang dibangga-banggakan. Siapa yang menikmati? Satu hal yang tetap menjadi kebanggaan, menjadi warga negara Indonesia. Kita bebas berbuat apapun. Namun soal penghidupan, makan. Kau cari sendiri. Dalam acara tersebut, pesan utama Caknon terkait dengan kedatangan Prabowo Subianto. Tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Ma'iyah memberikan kebebasan kepada para jemaahnya untuk memilih atau tidak memilih sesuai dengan keputusan masing-masing. Hal lain yang membedakan Ma'iyah dengan forum-forum lainnya. Tanggapan Caknon atas sambutan atau pidato Bupati Mojokerto yang menyatakan, Prabowo Subianto adalah seorang negarawan yang sangat luar biasa. Dalam hal ini, Caknon meminta kepada para jemaah untuk belajar lagi apa itu negarawan. Brahma, negarawan koknya pres. Selamat tahun baru 2023, tahun politik. Selamat menikmati harapan setinggi langit, setinggi gunung, yang akhirnya harus dikubur ke dalam dasar samudera. Semoga kita semua tidak mendapatkan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Maturnuun, terima kasih.